Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kamas Pro Semoga sehat selalu dan di limbah resekinya Sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah Amin ya, rohbala alamin Di video kali ini saya akan perlihatkan untuk produk terbaru dari Yamaha Yaitu Grand Villano 2023 Warna putih Dan saya lagi ada di dealer terbesar Yamaha di ketanggungan Yaitu Yamaha SBR Kemudian untuk harganya disini Untuk Grand Villano tipe Neo ini Warna putih yaitu Rp27.600.000 Untuk stoknya saat ini masih ready yang warna putih ini Kalau teman-teman minat bisa hubungi nomor Mas Winda yang ada di deskripsi Oke langsung saja kita lihat detailnya Mari kita lihat dulu untuk di bagian depannya Disini untuk lampunya bisa kita lihat menggunakan lampu LED Ada dua plaster atas dan bawah Dan di tengahnya juga ada tulisan Grand Villano Yang menambah kesan elegan dari Grand Villano ini Kemudian disini ada warna hitam Hitamnya hitam dong Kemudian untuk warna putihnya di bagian belakang Menggunakan warna putih yang agak kekuningan Jadi putihnya seperti putih tulang seperti ini Kemudian sudah dibekali dengan Blue Core Hybrid juga Untuk Grand Villano ini Dimana untuk model di bagian handle remnya Menggunakan warna hitam dong Seperti yang kita lihat Dan dilengkapi juga dengan pengunci pengereman Ini dia modelnya seperti ini Pengunci pengeremannya Lanjut kita ke bagian bawahnya lagi Disini ada paduan warna hitam Warna putih juga Nah untuk di bagian tengah ini ada logo Yamaha Seperti ini dan ada warna hitam glossy Ini warna hitam glossynya Dan disini ada warna hitam yang Hitamnya ini bukan hitam glossy kan Seperti ini ya Nah kemudian di bagian tengahnya ini ada DRL Jadi nanti nyala perwarna putih di bagian tengahnya Ketika dinyalakan Menjadikan tampilan itu lebih hidup di bagian depannya Kemudian disini ada tulisannya Grand Villano Ini timbul kan warnanya hitam Dan modelnya itu cakep banget Nih tuh kayak gini Grand Villano Nah untuk di bagian lampu sennya juga sudah menggunakan lampu LED nih Nah ini untuk model lakukannya Di bagian lampu sen ada lakukannya yang berbeda Tidak datar saja Mungkin di bagian bawahnya disini ada dudukan plat nomornya Untuk di bagian sparkboard menggunakan warna putih juga Dan ini untuk detail lakukannya pada bagian sparkboard Dan di tengahnya itu terlihat ada klaksonnya ya Model klaksonnya terlihat banget disitu kan Kemudian kita lihat ke bagian bawahnya lagi Nah kalau kita lihat dari samping model sparkboardnya seperti ini kan Nah untuk di bagian kaki-kakinya suspensinya menggunakan warna hitam Teleskopik pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal Dan disini kita bisa melihat untuk bannya itu sendiri menggunakan ban dunlop ya Kemudian ukurannya mari kita lihat untuk di bagian ban depan ini Ukurannya 110 per 70 ring 12 kang Jadi memang bannya tuh untuk diameternya ringnya tuh gak gede-gede banget ya Tapi bannya tuh menggunakan ban tapak lebar seperti ini Kemudian dari segi pengeremannya disini Untuk sensornya disini ada sensor speednya Dan untuk model disknya menggunakan disk yang biasa Untuk model velgnya menggunakan warna hitam glossy Bannya tubeless Sebelum kita lihat bagian fiturnya Kita lihat juga untuk model di bagian spion yang model baru Nah ini ada model krom-krom kayak gini kang Ada warna hitam ya Seperti ini keren banget tampilannya Modelnya juga bentuknya oval ya Kemudian nah kalau kita lihat dari depan seperti ini Oke selanjutnya kita lihat untuk fitur-fiturnya Untuk model hand gripnya Seperti yang kita lihat Terasa empuk juga Jadi modelnya tuh dari dalamnya Di tengah itu nyembung ke tepinya agak ke dalam Nah ini untuk model gelunya Disini ada triple S Kemudian ada HZ nya Dan juga tombol starter Untuk starternya itu tidak perlu ditahan ya Pas starter teman-teman Kalau teman-teman melihat video review saya Yang sebelumnya Grand Villano yang warna dual blue Itu yang pas proses menyalakannya itu ada Jadi pas starter itu tinggal pencet kayak gini saja Sama tarik handle remnya Nanti akan menyala Nah di sebelah kiri disini ada Untuk lampu jauh dekat Klakson dan juga sen kanan dan kiri Kemudian untuk tampilan di bagian panel meternya Ini ada paduan warna hitam juga Yang kesannya Lebih elegan memang dengan paduan warna hitam dengan putih Kemudian disini ada warna Krum-krum kayak gini kang Yang melingkar ya Ada tulisannya juga Grand Villano Yang makin memberikan kelas kemewahan Kemudian tampilan disini digital semuanya Ada di bagian atas dan di bagian bawah Dan ada beberapa indikator tentunya Sudah disini sudah bisa terkoneksi juga dengan handphone kita Termasuk disini sudah Menggunakan smart key system teman-teman Jadi disini ada Untuk model knobnya seperti ini Dan di bagian sini ada Untuk power outlet atau power charger Yang mana power outlet atau power chargernya ini Masih membutuhkan adapter Karena belum versi USB Kemudian untuk tanky bensinnya ini Ini yang mempermudah kita semuanya Ketika mau ngisi bahan bakar Jadi tidak perlu buka jok Jadi posisinya ada disini kayak gini kang Tinggal nanti kita tekan tombol fullnya disini Nanti akan terbuka dengan kapasitas 4,4 liter Nah kemudian di bagian bawahnya Sini ada bagasi ini Bagasi kecil ya Tidak terlalu dalam Ya bisa buat naruh botol minum Tapi kalau botolnya panjang ya keluar seperti itu Kemudian disini ada tantulan barang Modelnya juga simple banget kayak gini Nah untuk warna putihnya itu sendiri Di bagian kepalanya sampai ke bagian bawah Sini paduannya warna putih Paling ada warna hitam disini Dan ini ada yang warna krum kayak gini kang Nah di bagian bawahnya Di bagian step floornya Menggunakan warna hitam Yang berubah plastik kasar Nah ini ada garis-garis seperti ini Yang biar tidak licin Modelnya seperti ini Nah kalau kita lihat lagi ke bagian joknya Untuk joknya itu sendiri Lumayan sangat lebar kang Jadi kalau kita lihat dari atas Lebar kayak gini Nah tuh ya Meskipun dia itu kelihatannya kecil Kalau kita lihat dari jauh Grand Villano itu kelihatannya tuh kecil ya Simple banget kayak gini kelihatannya Tapi pas kita Daudok itu gak kerasa kayak kecil Malah justru rasanya tuh Kok motor ini gede Kayak gini ya Nah untuk joknya seperti ini Empuk Kemudian tebal busanya Dan untuk warnanya itu warna hitam Nah ada modelnya Disini motifnya kayak gini Di bagian bawah Nah ini untuk yang di bagian bawah Ada jahitan Model jahitan Yang atasnya halus Kemudian di bagian tengahnya Juga ada jahitan Nah ini jahitannya kang Sampai ke bagian depan ya Seperti itu Oke kita buka Nah ini tampilannya Saat kita buka Di bagian bawah joknya Modelnya Seperti ini Bisa buat naruh toolkit Dan ini di bagian bagasinya Bagasinya tuh lumayan besar ini kang 27 liter Dan disini ada lampunya Ketika teman-teman Di malam hari Mau buka bagasi Ada lampunya nih LED Nah ini untuk Model remote Keyless nya Seperti ini kang Untuk posisi aki Juga ada disini nih Nah nanti bisa Kita tutup modelnya Pakai ini Tutupnya Jadi disini Bisa kita lihat Ada lampunya Kemudian ada Ini keyless nya disini Sama buku panduan kang Kemudian pada bagian Belakang disini Di belakang sini Ada warna hitam Yang menyatu dengan Sini nih Keliatannya Ya Ada bagian bagasinya Seperti ini Dan untuk behelnya itu sendiri Menggunakan warna Hitam doff Bekelnya juga Ya kelihatan lebar juga kang Nah seperti ini Tuh Ya kelihatan lebar Dan untuk di bagian belakang Ini juga tampilannya itu keren Untuk warnanya Ada warna hitamnya Ya Balutan-balutan warna hitam Ini yang makin Mempertegas tampilan sih Lampunya sudah pakai LED Sanya juga lampu LED Kemudian disini nih Ada tulisannya juga Grand Villano Yang lebih gede Daripada yang tampilan Di bagian depan Modelnya sama Hanya ini Lebih besar Untuk lekukannya Bisa kita lihat Nah seperti ini kang Tuh ya Jadi seperti ini Nah disini Lebih dalam Nyembungnya di tengah ini Nah kalau ini Di dalamnya ada lekukan Seperti itu Nah untuk di bagian Ini ada moncong Yang moncongnya Di bawahnya ada lampu Untuk pencahayaan Telat nomor Dan disini ada mata kucing Untuk telat nomornya Dutukannya ada disini Nah ada kunci Untuk buka jok Buka jok Buka jok disini teman-teman Buka bagasi juga ya Jadi emergensi kayak gitu Kemudian Untuk di bagian kenal potnya Ini pakai cover warna hitam Berban plastik kasar Dan ada yang model krum Seperti ini Untuk di bagian ban belakang Pakai bannya sama ya Tubeless Warna velgnya juga sama Untuk ukurannya itu sendiri Dari Grand Villano ini 110x70 ring 12 Di bagian ban belakangnya Kemudian untuk mesinnya itu sendiri 125cc Kemudian SOHC Sudah hybrid blue core ya Seperti ini untuk modelnya Jadi untuk Grand Villano ini Pendinginnya belum menggunakan radiator Seperti telah Nah disini tampilannya itu padat banget Seperti yang kita lihat Ada warna hitam disini Yang berbahan plastik kasar Dan untuk suspensi di bagian belakang Ini suspensinya tunggal Di sebelah kiri Pengereman belakang Menggunakan pengereman promol Nah disini untuk di bagian CVT-nya Menggunakan warna hitam Hitamnya glossy kan Disini kita kasih cahaya Nah tuh Bisa kelihatan ya Mengkilap Disini ada misalnya Yamaha Dan ini untuk Di bagian filter udaranya Menggunakan warna hitam Yang berbahan plastik kasar Oke kita lihat secara Gari kejauhan Untuk model Grand Villano 2023 Yang warna putih Seperti ini kan Untuk warna putihnya Saya lihat ini Untuk perawatannya juga mudah sih Ketika ada kotor Apa ya di bersihannya Itu lumayan enak kan Lihatannya Karena dia tuh Warnanya tuh Mengkilap-mengkilap kayak gini nih Jadi di lap saja Sudah bersih Nah seperti itu Tapi kalau kita lihat disini Agak Nah pantulan cahayanya beda ya Jadi Warnanya kelihatannya beda Karena posisi pantulannya Oke Gimana menurut teman-teman semuanya Untuk warna putih Dari Grand Villano 2023 Dengan harga 27.600.000 rupiah Di ketanggungan berbus Jawa Tengah Tepatnya di Dealer Yamaha SBR Ketanggungan Oke itu saja Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share